Intro Halo Ndro, bagaimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Perfect World episode 87 yang saya rangkum dari novelnya Setelah dikepung oleh kelompok pemuda yang merupakan teman dari Feng Wu Bagaimana kah Si Hao akan menghadapinya? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Setelah mendapat serangan dari sekelompok pemuda, Si Hao tidak tinggal diam Dia menggunakan pisau kecil milik Feng Wu untuk menyerang balik Salah seorang pemuda mengeluarkan artefak payung pengumpul surga Tapi benda itu berhasil dibelah dengan pisau abadi di tangan Si Hao Para pemuda itu mengenali pisau kecil itu sebagai milik Feng Wu Hal tersebut membuat niat membunuh para pemuda itu semakin melonjak Si Hao sendiri sebenarnya ingin mengobrol dengan mereka Untuk mendapat informasi tentang gerbang emas Tapi tanggapan mereka sangat berbeda Karena mereka mengetahui Si Hao telah membunuh Feng Wu Tak lama teknik Suani dilepaskan oleh salah seorang pemuda Kabut tebal mulai menyelimuti sekeliling Si Hao Melihat hal itu, ia hanya tersenyum karena teknik tersebut hanyalah sebuah tiruan Sesaat kemudian beberapa pemuda yang menyerang Si Hao dalam kabut terlempar keluar Satu demi satu bisa dikalahkan dengan mudah oleh Si Hao Bagaimanapun juga mereka semua hanyalah murid biasa Akhirnya delapan dari pemuda itu kalah dan tergeletak di altar pipit berunggu Si Hao kemudian menanyai mereka tentang area di belakang gerbang emas Lalu salah seorang pemuda mengatakan Kalau area itu adalah milik dari alam atas Wilayah itu disebut sebagai alam roh yang terbentuk dari roh-roh dewa kuno di alam atas Kemudian patung batu yang duduk di belakang gerbang memiliki api surgawinya sendiri Patung itu bertugas mencegah keberadaan luar masuk ke dalam sana Di sisi lain di alam atas, tepatnya di provinsi Dewi Seorang gadis bercadar sedang terlihat sangat kesal Wanita itu adalah Feng Wu yang sudah dianiaya oleh Si Hao Ia masih sangat kesal karena pisau abadinya sudah diambil oleh setan buas itu Suatu saat nanti ia pasti akan menuntut balas Tak berselang lama orang-orang dari klan roh tiba di altar tembaga Dia adalah Zen Lun yang merupakan adik dari Zen Gu yang katanya memiliki kekuatan yang luar biasa Si Hao yang melihat kedatangan musuh bergegas ke atas dengan menggunakan sayap kunpangnya Ia juga mengatipkan teknik pertama dari pinik sejati Zen Lun sendiri menggunakan tombak beku untuk menyerang Si Hao Saat kedua teknik itu bertabrakan, cahaya yang sangat menyilokan meletus dengan hebatnya Semua yang ada di altar tidak mengetahui siapa yang terkena serangan Setelah keduanya mundur, tangan Si Hao terlihat gemetar karena berdarah Namun Zen Lun bahkan tidak lebih baik dari Si Hao Ia mengeluarkan seteguk darah dan hampir terjatuh Sepertinya ia menerita cedera serius Si Hao kemudian menyuruh Zen Lun untuk memanggil kakaknya dan menghadapi Si Hao sekarang juga Zen Lun yang tahu dirinya bukan tandingan Si Hao Segera pergi dan mencari Zen Gu Si Hao ingin tahu sehebat apa para jenius dari alam atas ini Jika ia mati di tempat itu, dirinya masih tetap hidup di alam bawah Beberapa waktu kemudian, seorang ahli dari ras anggur api muncul dari gerbang emas Pria itu bernama Teng Yi Ras anggur api terkenal karena mereka mampu menelan api dan logam sebagai makanannya Hal itu dirasa cukup aneh bagi Si Hao yang berasal dari alam bawah Teng Yi sendiri berasal dari provinsi 100 ribu gunung suci di alam atas Tempat itu terkenal sangat primitif dan terpencil Teng Yi yang tubuhnya berwarna keemasan mengatakan kalau ia sengaja datang untuk menaklukkan Si Hao dan memintanya melindungi gunung sucinya Penampilan Teng Yi seperti seorang Buddha Si Hao yang tidak mau terikat dengan siapapun segera menolak Hal itu membuat Teng Yi marah hingga ia mulai menyerang Si Hao Tangan Teng Yi membentuk jejak dan kekuatan bulan muncul dari sana Sedangkan Si Hao juga membentuk jejak hingga ikan kun muncul di telapak tangannya Mereka berdua melesat ke depan dan mulai bertabrakan Laut berwarna hitam meluap dan menelan cahaya bulan Teng Yi terkejut tekniknya dapat dipatahkan oleh Si Hao Tak lama energi matahari dan bulan muncul di atas kepala Teng Yi Ia akan menggunakan teknik ilahi matahari bulan Si Hao yang merasakan energi besar itu segera mengambil langkah Ia mengaktifkan teknik berharga kunpeng sehingga muncul dua ikan kun yang bergerak membentuk yin dan yang Kedua teknik itu mengalami bentrokan hebat Ketaran sangat besar terasa di altar pipit tembaga Orang-orang mulai merasa cemas Batu penjaga di depan gerbang emas mulai hancur Teknik berharga dari keduanya ternyata berakhir dengan imbang Si Hao merasakan adrenalinnya semakin melonjak Inilah yang Si Hao perlukan untuk mengasah kemampuannya Sesaat kemudian Teng Yi menggunakan teknik berharga lainnya Hingga seekor gagak emas muncul dari sana Gagak itu seperti ingin melahap apapun yang ada di depannya Si Hao yang melihatnya tidak mau kalah Ia menggunakan teknik pinik sejati untuk menahan serangan dasyat dari gagak emas Kedua binatang itu mulai meraung-raung memekakan telinga Bentrokan antara keduanya sangat menakutkan Namun berapa kalipun keduanya bertabrakan Belum ada yang keluar sebagai pemenang Kemudian Teng Yi mengeluarkan artefak vasbunga yang legendaris Seorang pemuda mengatakan Kalau itu adalah artefak kuno yang katanya sudah lama menghilang Dari vas itu Si Hao bisa merasakan Banyak energi spiritual yang sepertinya sudah disimpan terlalu lama Kemudian Teng Yi mulai mengangkat vas itu Dan energi pedang ganas mulai muncul dari dalamnya Vas itu seperti pedang abadi yang ingin menenggelamkan Si Hao Sambil berteriak Teng Yi mengatakan Serangan tak terbatas Vas emas api Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi Si Hao yang melihatnya tetap tidak mau kalah Ia menggunakan teknik berharga suani Dengan energi petir yang melonjak hebat Kedua individu itu melangkah mundur dan mulai gemetar Saat ini vas berharga kuno sudah hancur karena petir suani Si Hao cukup puas dengan serangan yang Teng Yi berikan padanya Namun ia menginginkan serangan tertinggi yang dimiliki Teng Yi Ia tahu kalau kemampuan lawannya tidak hanya sampai di sini Ia ingin mengetahui sejauh mana dirinya bisa bertarung Dengan teknik tertinggi dari alam atas Kemudian Teng Yi mengatakan Kalau dirinya tidak bisa melakukannya sekarang Saat ini ia memiliki waktu yang terbatas Untuk tetap bertarung dengan Si Hao Selain itu Energi spiritualnya juga menurun Akibat melakukan perjalanan ke alam roh Dengan teknik terbatas Ia pun menghala nafas Karena tidak bisa membawa Si Hao ke gunung sucinya Mendengar hal itu Si Hao merasa sangat kecewa Tiba-tiba tulang dada Si Hao bersinar dengan simbol misterius Dan langsung melilit ke arah Teng Yi Ia kemudian berubah menjadi pohon anggur Dan seketika meledak Ternyata Teng Yi juga belum bisa menahan efek dari teknik reinkarnasi Pada saat itu semua orang mulai tercengang Teng Yi yang tidak pernah kalah dalam pertarungan Diubah menjadi butiran buah anggur Mereka yang masih di sana mulai menyadari Betapa kuatnya sosok setan yang ada di hadapannya sekarang Sambil berjalan ke arah gerbang emas Si Hao mengatakan Apakah masih ada sosok kuat yang bisa ia lawan sekarang Semua orang yang menonton segera kembali ke alam roh Mereka takut akan menjadi korban berikutnya Nama Hao Tian si setan buas menyebar di alam roh Kehadiran Si Hao membuat semua menjadi gemetaran Si Hao yang mendengarnya antara ingin menangis dan tertawa Ia hanya ingin mendapat lawan yang pantas dari alam atas Alam roh ini sekilas mirip dengan alam dunia void Hanya saja alam ini dimiliki oleh alam atas Ada banyak orang dari alam atas yang sedang berkeliling di sana Tidak satu pun dari mereka berasal dari alam bawah Itulah sebabnya Si Hao disebut sebagai setan buas dari alam bawah Setelah membuat kegemparan di alam roh Tiba-tiba ada suara yang menyebut Si Hao Sebagai sosok pendosa yang tidak layak datang ke alam roh Mereka adalah Xing Xian dan Xing Ge Mereka mencoba menghentikan Si Hao dengan segala kekuatan yang dimilikinya Tapi hal itu masih sia-sia saja Mereka berdua bukan tandingan Si Hao Kedua kakak beradik itu juga bernasib sama seperti Feng Wu dan Teng Gi Karena tidak mendapatkan lawan yang kuat Si Hao mencoba mencari kepingan perunggu yang lainnya Tapi setelah berkeliling cukup jauh Ia belum juga menemukannya Sepertinya kepingan perunggu itu tidak akan muncul di alam roh Sesaat kemudian Si Hao mulai berpikir Jika alam roh ini diisi oleh roh dari alam atas Berarti ada rute yang mereka lalui untuk masuk ke dalamnya Kemudian Si Hao ingin bertanya pada roh-roh yang ada di sana Tapi tak satu pun yang mau memberikan jawaban Mereka malah membunuh dirinya sendiri dan kembali ke alam atas Jika saja Si Hao tahu rute yang aman untuk naik Mungkin ia bisa menggunakan jalan itu untuk melangkah ke alam atas Karena bosan berada di alam roh Si Hao akhirnya berniat kembali ke alam void Ia bahkan sudah berkeliling di alam roh Namun juga belum mendapatkan keping perunggu itu Dengan rasa kecewa Si Hao kembali melewati jalan berbatu Untuk menyeberang dari gerbang perunggu Tak berselang lama Beberapa orang kuat datang dari alam atas Untuk mencari Si Hao Mereka ingin membunuh Si Hao Karena berani mengobrak abrik daerah kekuasaan dari alam atas Zen Gu yang merupakan kakak dari Zen Lun Sudah bersiap dengan tombak bekunya Bahkan Teng Yi datang langsung Dengan tubuh aslinya Mereka tidak terima ditantang oleh seorang pendosa dari alam bawah Namun sayang semua itu sia-sia saja Mereka tidak menemukan Si Hao di altar tembaga Ia kini sudah setengah perjalanan Untuk kembali ke alam bawah Dengan berjalan kaki Orang-orang itu segera mengejar Si Hao Rasa murkanya ternyata sudah sangat memuncak Di tempat lain Si Hao sudah melewati gerbang perunggu Sesaat sebelum gerbang itu ditutup Si Hao bisa melihat Wajah kesal orang-orang yang sudah ia lawan Si Hao hanya bisa menertawai semua elit itu Jika nanti ia pergi ke alam atas Dirinya pasti akan dibantai oleh mereka semua Kemudian Si Hao bertanya pada kakek legend Apakah gerbang ini bisa digunakan Untuk menyeberang ke alam atas Kedua kakek itu tidak bisa menjawabnya Mereka hanya ingat Kalau dirinya memang berasal dari alam atas Mereka sudah turun ke alam void Sejak ratusan tahun Mereka juga tidak tahu Bagaimana nasib tubuh asli mereka sekarang Tak lama sebuah keping perunggu Muncul di tangan Si Hao Itu sebagai hadiah Karena ia mampu membunuh Beberapa elit kuat yang berasal Dari alam atas Kini tinggal satu keping lagi Yang harus Si Hao kumpulkan Setelahnya Si Hao kembali ke dunia nyata Ia jadi semakin penasaran Dengan alam atas itu Dirinya sudah memiliki gambaran jelas Tentang alam tersebut Lalu ia berjalan-jalan di taman istana Dan menemukan Qin Feng Sedang bicara sendirian Ia mengatakan Kalau dirinya tidak siap Menjadi kaisar manusia Qin Feng takut Nantinya Ia membuat Si Hao kecewa Sejak itulah Si Hao merasa bersalah Jika harus membebani Qin Feng Dengan hal yang tidak ia inginkan Si Hao kemudian memanggil Para penasehatnya Untuk meminta Sebuah saran Ia ingin tahu Apakah mereka Mempunyai kandidat lain Untuk menjadi Kaisar batu yang baru Lantas Raja Ming mengatakan Kalau Tuan Pemburu Si Heng Memiliki kualifikasi Untuk menjadi Seorang kaisar Saat ini Ia bertugas Di perbatasan barat Kekaisaran batu Bakat alaminya Benar-benar luar biasa Jika Si Hao Tidak naik tahta Mungkin Si Heng Akan menuduki Tahta Kaisar batu sekarang Si Hao ingat Dengan sosok itu Ketika pertama kali Tiba di Bokota Batu Si Heng memperoleh Artefak Penguasa Iblis Darah Dalam pelelangan Orang itu memang Tampak sembrono Dan suka merangkul wanita Tapi Ia sebenarnya Kuat dan lihai Si Hao kemudian terdiam Dan ia berkata Akan mengunjungi Kediaman Si Heng Nantinya Selama beberapa hari Si Hao terus menerus Mempelajari Diagram Sepuluh ribu roh Dengan cermat Ini adalah Alasan utama Mengapa Ia menunggu Begitu lama Sebelum pergi Ke alam atas Setengah bulan kemudian Ia membuka matanya Manfaatnya Sangat berlimpah Diagram Sepuluh ribu roh ini Menafsirkan misteri Mendalam Dari catatan Primordial Sejati Setelahnya Si Hao bertanya Pada Peng Sembilan Apakah ada Hal penting Yang terjadi Akhir-akhir ini Peng Sembilan Mengatakan Kalau tamu Dari alam atas Kembali berkunjung Untuk mengajak Si Hao Naik bersama Mereka Si Hao Hanya menggelengkan Kepalanya Ia tak mau Kesana Dan terikat Dengan sekte Dari elit tersebut Si Hao Sudah punya Teknik kuno Yang bisa Ia pakai Untuk naik Ke alam atas Dua hari kemudian Altar leluhur Istana Kekaisaran Mulai bergetar Ada sebuah Buku tulang Muncul dari sana Jika tidak Terlalu mendesak Metode Pengiriman pesan ini Tidak Akan Digunakan Dari tulang itu Peng Sembilan Mendapat pesan Kalau perbatasan Barat Dalam Kekacauan Besar Si Heng Adalah orang Yang mengirimkan Pesan itu Kemudian Peng Sembilan Dengan cepat Memberitahu Si Hao Tentang Informasi itu Si Hao Yang menerimanya Segera Mengepalkan Tangan Dalam surat itu Dikatakan Bahwa burung Pipit surgawi Telah Muncul kembali Burung itulah Yang kini Sedang dihadapi Oleh si Heng Di perbatasan Barat Katanya Burung itu Telah menyalakan Api ilahinya Mengetahui Kondisi Mendesak ini Si Hao Tidak bisa Tinggal diam Ia sendiri Punya dendam Pribadi Dengan pipit Surgawi Karena burung itu Telah Menghancurkan Pavilion Putian Kemudian Si Hao Pergi Ke desa Batu Mengajak Mao Xiu Dan Xiao Hong Untuk Membunuh Dewa Gimana Andrew Semoga Anda Terhibur Dengan cerita Saya Kali ini Setelah Berkonflik Dengan Elit Kuat Dari Alam Atas Pastinya Si Hao Sudah Menambah Benih-benih Permusuhan Kini Saat burung Pipit surgawi Muncul Bagaimanakah Si Hao Bisa Menghadapinya Tanpa Dewa Willow Dan Si Otang Untuk Mengatauinya Tunggu episode Selanjutnya Andrew Segitu dulu Untuk hari ini Saya Dede Untuk diri Arigatou Dapat Bagaimanakah Bagaimanakah